KERJASAMA yang dilaksanakan oleh Balai Tenaga Kerja Kendari bersama lembaga kemasyarakatan kelas 2A Kendari yang tertuang dalam MOU terus dilaksanakan. Salah satu MOU yang dilakukan yakni bimbingan pelatihan kepada warga binaan kelas 2A Kendari. Selain itu di masa pandemi virus corona, BLK Kendari juga memberikan bantuan masker kepada lapas kelas 2A Kendari. Sebanyak seribu buah masker diserahkan langsung Kepala Balai Latihan Kerja Kendari kepada Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Sulawesi Tenggara. Kepala Kemenkumham Sulawesi Tenggara Sofian mengatakan dirinya sangat memberikan apresiasi positif kepada BLK Kendari yang terus berkonsentrasi memberikan bantuan di tengah pandemi virus corona. Bantuan masker yang diberikan kepada lapas kendari adalah bentuk tindakan tangkap COVID-19. Masker yang diberikan di lapas kelas 2A Kendari adalah hasil karya peserta pelatihan di Balai Pelatihan Kerja Kendari. Buah kerjasama ini lanjutan dari tahun-tahun sebelumnya. Pada tanggal 15 Januari yang lalu bertempat di Hotel Swiss Bell untuk tahun 2020, saya dengan Pak Aka Kantor Wilayah memperbarui apa yang sudah dilakukan MOU oleh Kepala-Kepala BLK sebelum saya. Sehingga kegiatan yang kita buka minggu lalu dan itu berhari ini. Kemudian dilanjutkan lagi berhari ini juga yang tahap 2 untuk bagian dari manifestasi atau pelaksanaan dari semoga yang sudah kita sempatkan bersama. Selvian Sakia, Kompas TV Kendari, Sulawesi Tenggara.